Intro Halo guys, balik lagi dengan gue Arief Hari ini kita mau unboxing 1 buah jam tangan Casio dengan seri AW81D Nah, seperti apa jamnya, langsung aja kita ke paket penjualan Ini dia, di paket penjualan kita mendapatkan kotak berwarna biru dengan logo Casio di bagian depan Samping kiri dan atas polos, di samping kanan ada stiker Casio diimpor oleh PT FCB Lipstyle Nah, pastikan barang yang kalian beli ada stiker ininya ya, untuk memastikan kalau barang yang kalian beli adalah original Di bagian belakang juga sama, di sini ada logo Casio, lalu di bagian bawah di sini polos Langsung aja kita ke bagian dalam Ini dia jam tangannya, ini kita rapikan dulu ya Kita cek dulu untuk kelengkapannya Pertama, kita mendapatkan kartu garansi PT Gilang Agung Persada 1 tahun Lalu kita juga mendapatkan buku panduan dengan nomor modulnya 2747 Bisa juga digunakan untuk nomor modul 5574 Kita rapikan dulu untuk kotaknya Ini dia jam tangannya Wuh, keren banget ya Jam tangan ini memiliki 4 tombol, di sini ada tombol adjust, tombol mode, search, sama tombol light Untuk di bagian dalam ada beberapa keterangan seperti Casio, illuminator, water resist 50 meter, sama telememo Nah, untuk telememo sendiri, ini bisa menyimpan sampai 30 data Oke, sekarang kita cek ke bagian lainnya Untuk strapnya, di sini berbahan stainless Penguncinya pakai claps Di sini ada logo Casio, yang di-engrep ya, sangat keren Lalu di sini ada tag Casio mengklaim kalau jam tangan ini bisa bertahan sampai 10 tahun Kalian tidak akan mengganti baterai ya Itu waktu yang cukup lama Mengingat harga jam tangan ini ada di kisaran 800 ribuan Oke, di bagian tagnya Di sini ada keterangan AW81D Strip 1 APDF Lalu 2747 untuk nomor modulnya Nah, untuk cara buka klapnya cukup gampang Tinggal ditekan dari bagian samping sini Oke, seperti itu Ini untuk bagian backcase-nya Di sini ada beberapa keterangan seperti Casio Telememo 30, work time, 3 alarm, condon timer, 10 tahun masa baterai Lalu ada stainless steel, water resist, 5 bar, sama Japan movement Dan di bagian bawah, case in China Oke, sekarang kita cek menu apa saja yang ada di jam tangan ini Pertama di sini ada home time Lalu ada telememo Lalu ada work time Senos Nah, di menu senos sendiri kalian bisa melihat alarm 1 Alarm 2 Lalu seek Kita pindahkan lagi Ada timer juga Lalu stopwatch Yang terakhir di sini ada hand setting Untuk menyetting jam analog ini ya Oke, sekarang kita belajar cara setting untuk jam tangan ini Untuk setting jam tangan ini Pertama kita masuk dulu ke home time Dari home time kita tekan tombol adjust Di sini sampai angka detiknya berkedip ya Untuk merisikkan angka detik kalian bisa menggunakan tombol kanan bawah Dari detik kita pindahkan dengan menekan tombol kiri bawah Nah, di sini ada DST DST nya kita opkan saja Lalu kita masuk ke jamnya Sekarang adalah jam 7.05 Di sini jam 9 Berarti kecepatan ya Nah, jam 7 Kita pindahkan lagi 0.05 Oke Tahun 2020 sudah benar Bulan 12 Sudah benar juga Untuk tanggalnya tanggal 11 Oke, sudah benar juga Kita pindahkan lagi Ini balik lagi ke detik Berarti kita sudah berhasil setting untuk jam tangan digitalnya Jika sudah Silahkan kalian tekan tombol adjust Nah, untuk harinya di sini akan tersetting otomatis ya Hari Jumat Oke Sekarang kita masuk ke menu kedua Yaitu telememo Nah, untuk menyimpan data Kalian bisa menekan tombol adjust di sini Lalu kalian isi namanya Contoh di sini Saya kasih nama B B Contoh Kalian bisa tulis Namanya pull Lalu setelah itu Kalian bisa masukkan angka Atau nomor teleponnya Contoh 08 78 Ini masih bisa pull semuanya ya Tinggal ditekan aja ini Nanti dilanjutkan terus Untuk angkanya Nah, jika sudah Kalian tekan tombol adjust saja Maka di sini akan tersimpan ya Data 1 Bed Lalu ini nomor teleponnya Mungkin buat Beberapa orang Sudah kurang perlu ya Nyimpan nomor telepon di jam tangan Karena sudah ada handphone Tapi ini akan sangat berguna sekali Saat handphone kita kecolongan Atau kecurian Kita bisa mengingat nomor-nomor Yang kita simpan di jam tangan ini Sampai 30 nomor Dan kita bisa Minta bantuan mereka Untuk menelpon ke Handphone kita yang hilang Menurut saya fitur ini cukup keren ya Oke, itu dia Cara menambahkan Tele memo di jam tangan ini Nah, untuk yang kedua Kalian bisa menekan tombol ini Ini bisa ya Dan seterusnya Kalian tekan tombol ini aja Untuk menambah Atau meng-input baru Kalau untuk menghapus Kalian tekan di sini Lalu tekan tombol adjust Sampai berkedip ya Jika sudah berkedip Kalian tekan Kedua tombol ini Kanan atas dan kanan bawah Secara berbarengan Nah, di sini akan menghapus data Yang sudah kita simpan Oke, itu dia Cara menambahkan dan menghapus tele memo Oke, dari fitur tele memo Kita pindahkan lagi Di sini ada work time Untuk work time nya Kalian bisa langsung setting aja Mau kota mana yang kalian pakai Oke Lari work time Lalu ke snows Snows juga sama Kalian bisa aktifkan di sini Di sini snows aktif ya Indikatornya juga ada Untuk kopkannya juga sama Untuk alarm juga sama Untuk setting alarm Kalian tekan agak lama ya Nah, tombol adjust nya sampai angkanya berkedip Lalu kalian setting Untuk menghapuskan alarm Tekan satu kali Sampai indikatornya hilang Oke Alarm timer sama Timer start dari sini Stop dari sini Reset dengan tombol adjust Dari timer kita pindahkan lagi Di sini ke stopwatch Stopwatch juga sama Start dari sini Stop dari sini Reset dengan tombol adjust Nah Sulitnya jam tangan ini Kalau kita sudah memakai satu menu Dia langsung kembali ke home time ya Saat di tekan tombol kembali Tidak melanjutkan menunya Lalu kita ke hand setting Untuk setting jam tangan analog nya ya Di sini kan sekarang Jam 7 lewat 10 ya Nah, di sini kan gak sama Antara digital Jam analog Itu sih sesuai kalian ya Sesuai kebutuhan Mau kalian atur jadi Dua zona waktu yang berbeda Atau Mau jadi Satu zona waktu yang sama Kalau untuk mau yang sama Kalian bisa tekan Tombol adjust Nah, sampai angkanya berkedip Setelah itu Silahkan tekan Harusnya bisa Nah, jika ingin Berputar secara terus-menerus Kalian tekan berbarengan ya Dua tombol ini Maka dia akan berjalan sendiri Sekarang jam 7 Jadi dia akan berputar cukup lama Kita tunggu aja Disini sudah mendekati Jam 7 Lewat 5 Lewat 10 Kita stop Nah, jika sudah Kita tekan satu-satu ya Sampai angkanya pas Disini jam 7 lewat 12 Oke, jika sudah Tekan tombol adjust aja Sekali Nah, itu dia Untuk cara setting Analog nya Oke Sekarang mari coba di tangan Tapi seperti biasa Sebelum coba di tangan Kita akan ukur dulu Diameter untuk jam tangan ini Jam tangan ini Memiliki Diameter di 38 mm Dengan Lat to lat nya Kurang lebih Di 46 mm Dan Ketebalan Di 13 mm Diameter jam tangan ini Cukup ideal ya Dengan tangan saya Yang berdiameter 15 cm Nah, seperti ini dia Posisi saat dipakai di tangan Wuh Keren banget ya Tidak terlihat kebesaran Ataupun kekecilan Sangat ideal Oke Itu dia Sedikit review Dan cara setting Dari AW81D Jika kalian berminat Dengan jam tangan ini Link pembeliannya Akan saya sertakan Di kolom deskripsi Oke Segitu aja dulu Video dari saya Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa